Yo what's up teman-teman, kali ini gue cobain game One Piece terbaru lagi Ya akhirnya One Piece 8 Shell udah ada versi bahasa Inggris Langsung aja kita cobain Nah Sanji Ultimate, let's go Akhirnya ya, setelah lama banget nungguin versi bahasa Inggris dari One Piece 8 Shell Ada juga nih sekarang Supaya aja ramah F2P ya Luffy Gear 4 Oke, meskipun gak ada suara dari karakternya Emang di versi CN-nya juga kayaknya gak ada suaranya ya It's oke lah Karena jujur game ini tuh menurut gue keren dan wajib ada versi bahasa Inggris seperti ini Sekarang kita gaca-gaca dulu Kita lihat dapetin apa nih, WD Oh ini satu kali multi ternyata Dan Niva Kemudian siapa nih? Hawkback, anjay Wait, 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 wait Ini berapa kali gaca bro? Wah, langsung dapet Luffy New World? Boleh Kemudian kita ke bagian partner atau karakter nih Advanced Promote Upgrade Star Advanced Success Unlock New Skill Jet Rocket Launcher Dan ini hadiah for stop up Dapet New World Nami SS Kita lihat event dan juga fitur yang lainnya Benefit Apa nih? Oh Naik level Dapetin hadiah juga Full server phone Bisa diambil kah? Oh, bisa coy Nice Kalau gitu Betanya banyak juga nih hadiahnya Ada 300 diamond Kemudian juga bisa ngedapetin 888 diamond Growth phone Masih belum lah ya Ini aja gue baru level 4 Di bagian announce Server maintenance Lock in gift Oke Untuk hari pertama kita dapet diamond Ke web box Boxnya isi siapa nih? Level 5 Berry gift pack Oke Level 10 diamond gift pack Confirm aja Besok di hari kedua Bakal ngedapetin Zoro Tapi sebentar deh Apakah Zoro nya cuma 10 fragment doang? Atau langsung nih? New World Zoro Shard Yap Fragment doang ternyata Hari ketiga Tiket gacha Growth gift pack Ini isinya apa ya? Kayaknya resource-resource doang ya Di hari kelima dapetin tiket lagi Hari keenam Growth gift pack Dan hari ketujuh terakhir New Record Pointer Shard Ini misi harian Yang harus kita selesaikan tentunya Reward Oh oke Labor day gift pack Hari kedua Kita bakal ngedapetin Gop Shard Namanya Gop Anjir lah Hari ketiga Pedro 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 Hari keempat Nami Gak terlalu bagus lah Di bagian sini VIP daily gift Oh Gratisan Boleh Sekarang kita coba Lihat dulu Semua karakter-karakter Yang ada di versi sekarang ini Partner Wait Nami udah bisa kita combine Nice Lumayan Kita butuh Fragmennya juga Dikit ya Oh di hari kedua Langsung ngedapetin Satu zur Temen-temen Tadi kan Fragmen itu sebanyak Sepuluh biji ya Oke Gak terlalu banyak juga Oh ini mah Karakter yang udah kita dapetin Begitupun juga dengan Fragmen-fragmennya Bukan di bagian galerinya ya Archive Ini gua pikir Galeri Atau daftar-daftar karakter Ternyata bukan juga Sosial Apakah ada hadiah-hadiah gitu Like a strong man Gak ada hadiah yang bisa kita dapetin Dari sini Joy Gimana kira-kira Kita bisa ngeliat semua karakter Yang ada di Versi bahasa inggris ini temen-temen Oh mungkin di banner gacha Boleh kita lihat dulu Nah ini ya Partner Untuk di banner gacha Bisa ngedapetin New World Luffy Zoro New World Sanji New World Semua crew SHP lah ya Kecuali si Nami Karena Nami Harus didapet dari top up Untuk yang SS nya Exclusive equipment Oh ternyata bisa dapetin equipment juga Dari sini ya Silver Room Platinum Room Oh wow Ini lebih keren sih Ada Jack Jack Sparrow Aukijang Akaino Kizaru Big Bear Lutz Kalau di silver Nah ini gak bisa dapetin char SS Cuma S doang Pentok Itu pun adanya Luffy Sepiji Kayaknya sih itu bukan Daftar karakternya juga sih Market Wanted Gue lupa nih Untuk semua fitur-fitur yang ada di One Piece Set Cell E ini ya Cuman ya kita lihat aja dulu Daily Daily Reward Nah Ini yang tadi sih ya Limited Event Wow Triple S character After 7D Akumat Warcast Harus top up dulu coy Be active to receive gift In new server Successful Defeat 30 opponents Ini Ngalahin musuh Dari mana ya Apakah dari Ini doang apa Arena gitu Siangki Reach 3 slip Gue gak tau sih Ini dimana ya Tempat untuk Nyelesaikan misinya Cuman Kalau misalkan F2P bisa dapet Lumayan ya Nuclear Bomb Partner Awakening Giveback Bartolomeo Reach 3 slip Kizaru reach 3 slip 3 slip Maksudnya apaan coy Apakah 3 star gitu Margo Anjir Namanya Margo Di game One Piece Yang lainnya Waktu itu Gue Inget banget Ada Yang lebih parah nih Bukan Margo Tapi Margo Haslap 3 time Ini Sabo Kemudian New World Sanzi Sanzi Bukan Sanji ya Shichi Bukai Baci Nyebut Frankie Anjir Aleh banget Namanya coy Kayak jaman dulu ya Level up to receive gift Nah Lumayan juga nih Hadiah VIP Oh Ada aceng juga Brother Ace Bedrope Kemudian si buta Dari gua Hantu Dark Partner Awakening Blackboard Valentine's Day Perona Wow Baixing Aoki Perus-perus Jinbei Banyak banget sih Ini ya Cuman ya harus Ngedapetin karakternya Dulu temen-temen Apakah ini bisa Ditukerin Kita coba dulu Hadiahnya apa aja nih Open it To get A level Jewel Of random Very small chance To get Level 5 Kers Jewel Biasanya Biasanya di event-event Beginian ya Yang worth it Untuk kita Ngespan diamond Cuman gua gak tau sih Isinya itu apa aja Temen-temen Yang dimaksud Jewel itu gua gak tau Apaan ya Kemudian ini Semacam kayak Batu rune gitu Yang paling utama sih Pertama kali ya Di awal-awal itu Butuh karakter sih Seven days Oke Nice Ada banyak misi juga Yang bisa kita selesaikan Dan nantinya bisa Ngedapetin si Luffy Stamina Amang golden room The pirate group level Reach level 10 Undersea prison Wanted Dapet diamond juga Kemudian ini Setiap harinya Bisa kita beli ya Terserah mau beli apa enggak Tapi biasanya disitu Item-itemnya worth it Oke lanjut lagi Kita coba buka dulu Item-item yang tadi Kita dapetin Ada apa aja Kira-kira Lucky bag Labor day Hari buruh Experience potion Level 5 Berry gift pack Gak ada hadiah yang spesial sih Sweep coupon Gue pikir itu Tiket gacha breh Ternyata bukan The pirate group Need reach level 10 Oke harus level 10 dulu Ini harus level 15 Ini apaan nih Buka aja semua Crystal stone Nah itu rune Hampir sama lah ya Dengan game one piece Yang kemarin loh temen-temen Yang cibi-cibi juga Karakternya Cuman menurut gue Itu lebih bagus Dibandingkan yang ini Dan lebih ramah F2P juga Sepertinya Terakhir Kita ke bagian storynya lagi Berhubung masih Belum banyak Kebuka Fitur-fitur yang lainnya ya Battle-battle aja dulu Temen-temen Santai Nifle hidden Dangerous lark Cukup kuat musuhnya Tapi lubayan lah Di awal kita Dikasih Hadiah Gacha Luffy New World Langsung Char SS Monet is coming Sekali lagi ya Gomu-gomu no Basuka Batch the clown Bagi noba Iya Easy peasy Lawan bagi Oke lah Mungkin seperti itu aja Dulu tuh video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa Di next video Thank you